Intro Intro Oke guys, ready first movement? And go! Don't forget to breathe Dan buru-buru 5 seconds Si paling core tuh 3, 2, 1 Ok, switch bicycle Berat banget Si paling core Setelah lagi Bagus guys Semangat Terus, bakar lempernya Switch Russian switch Kalau bisa angkat kakinya Left, right 5 seconds 5, 4, 3, 2, 1 Tuh Good job Lumayan ya Tos dulu dong Mantap Jauh ya Oke, 5 set lagi? Jangan, kita langsung Selamat berlirsa dulu Hai gengs, welcome back to I will Get in shape Bersama saya Kevin Renardo dan Akina Fathya Dan bersama bintang tamu kita Ada Vita Dan Richard Perman Aduh Aduh Kina Ada yang lebih menyiksa lagi gak sih gerakannya Aduh, tiap episode harusnya kita tuh agak santai dikit gitu Bintang tamu aja Yang disiksa Oh tapi kan abis itu seger nanti rasanya kalo bersuara agak Iya, iya, iya Kalau gitu kita langsung bincang-bincang dulu lah ya Langsung Tarikan nafas dulu ya Ini soalnya udah mulai-mulai berasa capek Silahkan kerja dulu ya Semuanya dulu Yaudah kalau gitu aku mau tanya sama Richard, sama Vita Nih kalian Keseharian itu ngapain aja sih? Mulai dari Vita dulu kali Keseharian aku ya seperti lo tau lah Selain syuting ya Iya Sebenernya aku tuh udah lama banget gak syuting sih Udah 3 Syuting Instagram maksudnya Kan anjing banget loh Storinya dia tuh Disampai tepuk-tepuk gitu Syuting konten pun itu syuting Ya bener-bener Ini yang aku masuk syuting TV ya Kalau syuting TV tuh udah 3 tahunan yang lalu Tapi kalo sekarang tuh kesibukan aku ya sehari-hari Ngurus anak Suami Udah ada yang ngurus belum? Jangan ditanya yuk Akinah yuk Tengit asamunya dia bukan saya Terus ya olahraga sama Akinah juga Oh sama Akinah Disiksa juga sama Akinah Kita ada coachnya sih Ada coach lagi Tapi kita ini luar biasa loh Dia sekarang Ih gila kalo misalnya dikasih dumbbell nih 10 kilo Ah gak berasa katanya Oh gitu? Tuker 15 kilo Gila Enggak 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 seperti itu Jujur aku di 2 episode ini udah mulai disiksa terus ya sama Akinah Sama Akinah Jadi sekarang udah mulai-mulai harus mencari Gimana caranya Supaya aku bisa menghindar Aduh 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 Dari hal-hal yang bikin aku susah Oh aku hari ini lagi ada ini nih Gala-gal Next night kalo Richard Di luar kerjaan ya? Iya Termasuk kerjaan dulu dong Termasuk kerjaan Aku di entertain juga Ah entertain juga Jadi kalo Ya itu kerjaan Kalo di luar kerjaan ya biasa Nge-gym Nge-gym ya Gila ya Sama main bola Mas gue mau tanya Kamu main bola ya Kan dia dari ajang-ajang itu kan Ajang-ajang yang bagus gitu ya Oh Oke 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 XL itu kan Ya itu kan M F XL Ya kan Nah setelah ajang-ajang itu tuh Ada kepengen lagi gak Kira-kira lu mau ngikut Ada goalsnya ngikut Apa Apa gitu Ya mungkin bukan L Mungkin S kali apa Oh iya bener Alias ciutong ya kan Udah jadi S Iya kan dari L jadi S atau M gitu ya kan Ada gak kira-kira lu goalsnya pengen kesana lagi Gak ada Gak ada ya Kan kemarin kamu soalnya apa Runner up ya Runner up Jadi udah cukup puas ya Gak mau tiba-tiba Mengalahkan orang Tapi rata-rata yang keluar dari ajang itu Rata-rata jadi model gitu Jadi host Nah lu kira-kira eh Katanya dia juga ngos juga ya Oh iya Ntar kan gak boleh sebut merek Gak usah sebut merek Bapak bila aja Bapak host Kan gak sebut merek Capek Ini kayak temen nongkrongnya Barunya seru banget Mereka kayaknya ngobrol ya Mungkin lebih ke satu manajemen ya Oh Orang dalam Orang dalam Orda Oke sekarang mau nanya ke Vita Tadi kan kamu bilang kamu kesibukannya ngurus anak nih Terus kamu tetep olahraga Gimana sih cara kamu membagi waktu kamu antara ngurus anak dan olahraga Karena kalo aku liat ngurus anaknya udah kayak olahraga gitu Iya bener Ya kan Seperti yang kamu liat selalu di Instagram aku kan gitu Ngurus anak juga ngos-ngosan gitu Oh iya Ya biasa Karena aku kan ada dua anak Yang pertama kan udah gede kan Jadi dia udah lebih Udah bisa lebih mandiri gitu Umur berapa? Yang pertama umur 5 mau 6 Oh itu lagi masa-masanya ya Masa-masa lucu ya Lucu-lucu lagi pengen tau gitu Oh banyak nanya deh pokoknya Iya Nah kalo yang kedua itu Masih setahun baru setahun sebulan Setahun dua bulan Oh itu lagi ya Nah itu yang lagi Itu yang bikin mama selalu conditioning ya Jantung berdebar ya mak Jadi kalo yang pertama kan dia udah lebih mandiri Jadi masih udah bisa ditinggal lah gitu Kalo misalkan yang kedua itu Karena dia schedule rutinitasnya sehari-hari udah teratur Jadi kayak misalkan jam makannya Jam napnya Terus jam minum susunya Udah ada gitu Jadinya Kadang aku isi sela-sela dimana aku bisa cabut Jadi kayak misalkan dia Mau nap Nap pertama Nah itu baru aku bisa cabut gitu Karena nap pertamanya dia itu bisa 2 2 jam Kamu kan katanya juga sekarang lagi seneng soccer Betul Nah kalo kamu sendiri gimana nih bagi waktu gym sama soccer Apakah satu sama lain kamu ngerasa terlengkapi dengan nge-gym juga dengan soccer juga Apa yang kamu rasain gitu Aku dari dulu sebenernya emang pemain bola Oh iya Cuman jadi nge-gym baru-baru sebenernya Oh malah Dibanding main bola gitu Jadi pas udah kuliah semester tengah baru mulai nge-gym Oh gitu Terus terus Ngebantu sih pasti Ngebantu ya Sekarang apalagi dulu gua sempet operasi Operasi apa? Lutut Terus jadi buat recovery juga Karena buat menghindari cedera ya sebenernya nge-gym itu ada pentingnya Eh tapi ngomong-ngomong tadi kita Apa? Latihan tadi ya Kita ngikutin Akina kan Sebenernya aku pengen tau deh fungsi gerakan core itu apa sih sebenernya Nah ini dia Kan tadi juga siapa Richard sempet bilang kamu sempet cedera gitu ya Nah core ini sebenernya penting banget untuk Ngelatih balance kita Juga menjaga keseimbangan tubuh Terus juga mengaitkan tubuh kita satu sama lain Antara tubuh atas tubuh bawah core itu kan perut dalam ya Jadi bukan apps Core is not apps Kalau apps yang keliatan kan Apps yang di luar Core itu sangat-sangat inti Namanya kan core ya Jadi di dalam Nah itu juga bisa mengurangi risiko cedera juga Tapi aku mau nanya Sebagai orang awam gitu Kan kalau yang pemirsa di rumah kan pasti bingung gitu Kira-kira gerakan core itu bisa dilakuin gak sih sama orang awam gitu Apa perlu panduan Apa perlu harus latihan apa dulu gitu Oh bisa banget Malah harus dilakuin Karena kan kadang-kadang kita tuh Tanpa harus olahraga aja ya Misalkan gini deh Mungkin ibu-ibu rumah tangga di rumah Misalkan Gendong anak Gendong anak Ngambil barang atau apa gitu Itu bisa rentan cedera kalau otot corenya gak kuat gitu Makanya sebenernya dilakuin ini bagus banget Justru mungkin kamu gak harus lifting heavy weight Tapi kamu latihan core aja menguatkan otot perut dalam menurut aku udah cukup banget sih Kalau aku ngelakuin ada melalui teknik pernafasan aja bisa ngelatih core Meditasi ya gini ya Yes Core kan katanya kalau gini Terus kayak lakuin penapasan dengan perut Oke kayaknya Akinah udah gak sabar ya Mau ngasih tips-tipsnya gitu ya Kita langsung aja langsung masuk ke workout hacks ala Akinah Yes Kev tadi kamu nanyanya apa ya Gimana cara mengecek core Core kita kuat Latihan core yang kuat Atau tidak Oke Aku punya cara yang paling simpel sebenernya Yang bisa kalian lakuin juga di rumah Kita dari gerakan plank Nah biasanya kalau temen-temen plank Plank itu pokoknya tujuannya nih bahu pergelangan tangan sejajar Ya Seperti ini Oke Nah kalau misalkan corenya belum kuat dia bisa cenderung seperti ini See jadi bokongnya meninggi Oh jadi harusnya sejajar ya Nah jadi harusnya tetap sejajar Atau bisa juga orang sering kayak gini Karena itu corenya gak kuat Nah sebenernya kalau yang udah terlatih kita akan bisa Tuh Stay gitu ya Jajarin stay kayak gitu Jadi bisa gak begini Gak begini Tapi stay Ayo cobain Nih segini kan Ya bener Gini kan Bagus nih corenya nih Wih Vita juga udah bagus semua Oke terus apa nih yang dilakuin nih Udah diem aja Udah gini doang Dua jam Oke semuanya corenya udah bagus Yeay Oh cuma ngecek doang Cuma ngecek doang Kan tadi pertanyaannya gimana caranya biar tau corenya kuat Oh iya bener Nah sekarang gimana gerakan core yang bagus Ini tadi salah satunya plank Nah tapi bisa juga Kalau misalkan mau latih yang lebih fokus Kita lututnya jangan diangkat dulu Jadi kita taruh dulu lututnya di bawah Oke Nah kayak misalkan kalau temen-temen di rumah mungkin Aduh berat banget ya kayak gini Aduh kayak gitu ya Nah kita bisa dari posisi meja Atau table Oh gini Ya gini Nah biasanya disini aja ada yang masih cenderung kayak gini Ada yang cenderung susah Nah kita mau stabilin kayak gini Kita mau ngelakuin namanya cat cow Cat and cow Kucing dan sapi Kucing dan sapi Kucing dan sapi Jadi kita mau masukin engage corenya Shhh Perutnya dimasukin Oh gitu Abis itu Kita buka ke atas Ini tuh enak loh buat yang punya back frame Iya aku lagi bener Bener Wah cocok nih berarti Ya kita cobain ya exhale Shhh Shhh Oh pas exhalenya ke atas Iya exhale engage corenya Kayak kucing lagi berantem Inhale buka Exhale Shhh Sekali lagi inhale Exhale Balanya ke atas Exhale Tak lagi corenya masuk Shhh Sekali lagi inhale Up And exhale Tuck your core in Shhh Udah neutral posisinya sekarang Nice Lebih enakan gak? Enakan Iya 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 Ngerasa ya Enak ya Ini bisa dilakuin misalkan Temen-temen baru bangun tidur Jadi gak langsung Kaget Tracing pelan-pelan Tapi gak gini juga kan Baru Oh Kan gak gitu kan Gak gitu kan Gak gitu kan Mineran putih dulu dong Mineran putih dulu dong Mineran putih dulu ya Takut aus Boleh ya Kirain Cat and call Tapi ada loh yang gitu ya Ada sih ada sih ada Berikutnya ada lagi gak? Bisa juga sembari diri Jadi core itu kan Seperti yang aku bilang Gak harus Sembari duduk Bisa tiduran Oh jadi ini bisa dimana aja Bisa dimana aja Bisa dimana aja Kapan aja Dengan siapa aja Kamu gak usah ada yang nemenin deh Kan kita sama Sudah jomblo dulu Nah kalau lagi diri caranya gampang banget nih Sesimpel kamu bisa Stay kayak gini Nah ini nih Nah ini nih Nah itu juga core Karena kan tadi ngelatih balance Oke Kalau corenya udah bagus pasti gak oleng Gak oleng Kalau kita? Gak tau nih Kapan oleng kapan? Kita cukup dulu guys Gini Roll kebawah And up Nah Kok kayaknya enak gampang gitu liatnya ya Yes Good Yang penting hipsnya Gak kebuka ke samping Yes Bagus banget gue ya Ternyata ya Tegar ya Shay Itu kiri kanan ya? Kiri kanan Kalau udah kanan ganti kiri Nah gue kiri doang Yes Yes And up Bukannya lurus Lurus bisa Lebih susah Tapi kalau misalkan Kalian pengen coba Tapi ternyata misalkan Wah goyang banget nih Ya udah Taruh tepuk dulu lututnya Oh ini untuk pemula lah ya Taruh sentuh Yang penting nih Tulang punggungnya tegak Oke Jadi jangan begini Jadi kita mau straight Biar corenya aktif Kayak gini bener gak sih? Tulang apa tegak? Tulang punggungnya Spine Spine straight Jadi gak boleh gini nih Jadi jangan Jangan menyampe Tapi gini Atau gini Jadi tetep jangan gini Yes Gede 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 Udah bisa nih Udah bisa jadi instructor Yes Oke Koran Abi seperti itu Yeay Oke Nah jadi buat kalian yang di rumah Bisa ngelakuin ini Dimana aja Kapan aja Dan Jangan siapa aja Nah udah pada panas kan corenya Panas bener Berarti abis ini main games ya Yes Yes Tapi kalian jangan seneng Kalian jangan seneng Karena games disini Tidak menyenangkan Seperti yang kalian pikirkan Gak 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 Justru ini menjadi challenge Oke Semangat guys Semangat Penasaran mereka pasti penasaran Let's go Lajak ke games Oke jadi gamesnya ini seru banget Yes Kita akan pasang timer Gue pengen liat temen-temen Gue pada ambi apa gak disini Oke jadi kita akan bagi dua tim Yes Oke Vita sama Richard Dia gerakannya gampang banget sih Cuman nge plank Ya Habis itu kamu harus ngelewatin plank Dengan squat Oh squat dulu baru lewatin ya Ya aku contohin ya Jadi satu orang plank Jadi satu squat Kevin squat Habis itu kamu lompatin Lompat Yes Aku squat Nah kalo misalkan gak berani Boleh lantah aja Habis itu plank lagi Terus kamu bangun squat Oh ini cepet-cepetan ya Cepet-cepetan Let the games begin Mau siapain dulu Kalian dulu dong Kita kan bintang tamu harus melihat Kita dulu Oke iya dong Ya udah oke Kev kamu pasti bisa Iya kamu pasti bisa Untuk menggendong aku Oke Fit Minta tolong kamu check in timernya Ready Eh kita terus dulu Terus I will get in Get in 1 2 3 start Go Ya Ya Cepi noncet kayak berat amat Oke lu mundurannya Ayo Kev Aduh Balik lagi kan Balik lagi ya Balik lagi ya Balik lagi kan Ya Ini kalo gak salah ada 5 start deh kayaknya Jadi balik-balik bulan Ya baik Ini episode 10 begini terus Satu lagi kan Ayo guys Ya Ya Ayo mati Udah 30 Yeay Tada 30 detik guys Kita lihat 30 29 Ibu Vita bapak Richard silahkan ya 3 2 1 Go Set Ya 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 Come on Woo Yeay Oh bagus Skot dulu ya Skot lagi Skot lagi Skot lagi Skot lagi Skot lagi Skot lagi Wah Yeay Yeay Wah Ini gara-gara Ini gara-gara Kevin semuanya 26 detik guys Ayo Sumpah aku pikir kita kok kalah-kalah Iya Padahal gue udah kawas-kawas sana Enggak tapi kalian jangan seneng dulu Sebenernya kita tuh sebenernya sengaja aja gitu Kasih ditetamu senang gitu Oke Oke Berpis 20 lah Iya 20 Durasi ya gak cukup ya Ayo kita berpis 3 Let's go Satu dua tiga Satu Ya Jump Dua Ini pasti Lima deh Tiga Oke Ini pasti sering dihukum ya di sekolah ya Udah guys Karena aku udah capek ya Aku udah capek kita semua udah capek games Kita langsung aja ke Akinah's Kitchen Kita mau makan dulu oke Hey guys welcome back to Akinah's Kitchen Ya Enak banget nih abis olahraga kita langsung ngicipin Makan sehat Sehat ya Ya kan Tapi harus enak Harus enak Bener Oke hari ini kita mau bikin Salat Ya kan Salat plates Oh bukan salad bowl Bukan karena di piring salad plates Nah ini kita lihat dulu bahan-bahannya nih gengs Ya Ada selada ya kan Ada ubi sebagai karbohidrat Ini juga jagung Oh kirain ini kuning telor loh by the way Ternyata ubi ya Bukan dong Kuning telor mengandung banyak kolesterol Oke baik Terus Ada jagung dan ini dada ayam optional Oh ini dada ayam ya Serius aku mau tau Bukan dikirain apa bun Tahu Iya kayak tahu gitu Dada ayamnya direbus kayaknya Direbus ya Optional boleh ganti ikan Atau mungkin beef Kalau kalian makan beef Tapi aku tuh gak makan daging gini Kita pakai dada ayamnya ya Iya kita gak makan daging merah ya Ini juga roti optional Habis itu ada dressingnya Aku akan sembari Ngambilin kalian sayuran Ya Sembari Boleh ambil sendiri aja Oh iya udah boleh nih silahkan Kamu dulu Kamu dulu dong kan Akinah's Kitchen Oh iya bener Oke Ini adalah salat ala aku Oke Nih aku akan bagi-bagiin Harus ada gimmicknya ya Jelak Temen-temen aku tersayang Nah aku mau bikin dulu Tapi salat ala aku Nanti kalian bisa kreasiin aja sendiri ya Oke Nah kalau aku itu yang pasti sayurnya Harus banyak ya Harus banyak ya Aku juga kebagian ya Aku berasa kalau makan ini kebanyakan Kayak barongsai tau gak Barongsai sih Barongsai sih Eh Barongsai makan ini Klinci gitu Oh klinci Oke Habis itu aku mau tambahin ubi Yang manis-manis Ya kan Manis nih ubi nya Abis itu jago Terus Aku gak pakai roti Oh kenapa Karena gak mau Dada ayamnya Dada ayamnya enggak Kan udah disediain Buat kamu Kamu mau nasi? Enggak Enggak yaudah Sini aku ambilin buat kamu boleh? Boleh Nanti aku aja sendiri boleh Eh buat bintang tamu dulu dong Vita Mau apa dulu nih Vita Oh ya by the way kan Namai ibu rumah tangga ya Biasa untuk masak-masak anak-anak gitu Ada gak sih kira-kira kamu sering masakin salad buat suami atau anak atau gimana coba? Itu udah setiap hari sih Serius? Jadi makannya cuma salad doang? Tiap hari? Oh enggak Tapi tapi Masaknya ya kari, santet Oh gitu ya Tapi untuk kamu sendiri kamu gak konsumsi healthy food gitu? Kayak harus oh gue harus makan salad gitu Sesekali aku masak sendiri Cukup seles gitu Cukup ya Masak sendiri Tapi kalo lagi males ya Order aja di luar Oke pake jempol aja gitu ya Pake jempol aja Tapi kalo kayak ngejuice gitu-gitu kamu sering gak? Oh masih sering Masih sering Karena lebih gampang ya Iya kadang kan bikin kayak protein milkshake gitu-gitu Oh protein milkshake ya Seri ya Itu boleh saya aja Boleh boleh Ini ada dressingnya Bisa diambil aja Ini jadinya resepinya Akina ya bukan kita sendiri ya Iya bener Kak Akina's Kitchen Ini ada dressingnya Kalian boleh ambil sendiri Silahkan Nah kalo saya Richard Kamu biasanya sehari-hari makan sehatnya apa nih? Menuh makan sehat kamu Oh enggak Makan sehat dong Oke terus gimana? Makan sehatnya kayak gimana? Saya masak dadah ayam Berarti ini makan dong cat Tapi dimasak Ini dibasak cat Direbus beda sama dimasak Oke terus diapain Emang biasanya diapain Dibulain Pake olive oil Terawang Terawang Garam dikit Merica Udah cukup Tapi aku mau nanya juga Kalo misalnya kita diet Atau makanannya tiap hari kayak begini? Oh tentu tidak Kita sekarang harus Disesuaikan gak? Bener Dan sekarang kan juga Maksudnya ilmu pengetahuan makin maju ya Nah karena kita udah ngerti gizi-gizi itu Jadi kita bisa combine 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 Gede lagi Combine Setiap hari bisa makan apa aja Zaman sekarang tuh lebih muda sih menurutku Apalagi kayak sekarang udah banyak yang jualan-jualannya juga lebih menarik gitu kan Ya mungkin di bawah ini ada brand-brand yang memasuk boleh silahkan Langsung yang bisa di order-order boleh silahkan Tapi aku mau nanya juga Kan aku tipikalnya yang pencernaannya lumayan lancar gitu kan Begitu makan sayur, begitu minum jus gitu Langsung pengen Gitu ya kan Nyetor Pengen gitu kan Langsung pengen tiktokan Hahaha Bagus Nyambul Bagus Nah kira-kira kita konsumsi salad ini Bagusnya tiap pagi kah? Atau siang kah? Atau malam kah? Atau gimana? Sebelum makan sebenernya bagus sih Atau sebagai side-nya dari makanan kita Ada sayurannya, ada saladnya Dan kalo bisa yang raw nih bagus nih kayak gini Jadi tidak terlalu banyak diolah Atau dimasak Oke gengs kita cobain ya Ini salad Ala-ala Aquinas Kitchen Iya Ini ala Kevin Kitchen Ala-ala Karena aku ngambil sendiri Boom-boom Kitchen Ini kenapa yang gue dadanya banyak amat Iya karena kan suka dada ayam katanya Hmmmm Kevin langsung buk gitu kan Kan makan sayur tapi katanya langsung Ayo Mau otrem Abis ini ya Abis ini ya Hitungan 10-9 Gimana gengs? Enak Mantep Enak ya Jadi makan sehat tidak perlu tidak enak Ya kan Kadang-kadang juga harus bilang ke diri sendiri Yaudah enak aja deh Oke guys Sekian Hari ini Oke guys Karena perut saya udah mulai Udah Kamu udah mulai pengen hmmmm Udah mulai hmmmm Oke tadi kita udah olahraga bareng Betul Udah ada walk akahex juga Udah walk akahex bareng Udah bikin makanan sehat bareng Ada challenge nya juga games tadi Capek Bener nanya-nanya Selalu bintang tamu kita hari ini Ada Vita Ada Richard thank you so much Terima kasih Vita Terima kasih Richard Get in shape Yes Oke gengs See you next time I will get in shape Bye bye